Intro Jadi episode selanjutnya dari Bumi Langit Universe Virgo and the Sparkling seharusnya menjadi penyegar dari konsistensi tone dan mood Bumi Langit sejauh ini yang cenderung gelap dan depresif Sebagaimana yang terlihat di materi promosinya, harapan-harapan tersebut terwujud dengan cara-cara yang manis, heartwarming, dan menyenangkan Dengan performa terbaik di generasinya, Zara terkesan effortless memerankan sang titular Riani Meski entah bagaimana, gue merasa performanya kehilangan pendalaman yang groundbreaking atau napak, barangkali karena passing paru awalnya yang terlalu ngos-ngosa Namun tentu saja hal tersebut bukanlah salah Zara, karena Virgo and the Sparkling sejak awal sudah menderita di departemen askah Semua elemen bercampur tumpang tindih tanpa harmoni dan jauh dari proporsional Yang sebenarnya sangat gue nantikan adalah layer coming of edge yang seharusnya menjadi soul di film ini Namun hingga durasinya berakhir, elemen tersebut tidak pernah benar-benar disentuh dan hadir ke permukaan dengan cara yang respectable Gue sangat kecewa karena Virgo masih menderita karena hal-hal remeh yang cukup ceroboh untuk dilakukan di film sebesar ini Seperti benturan konflik yang super maksa antara Riani dan teman-temannya, stereotip ibu Riani, karakter love interest Brian Domani yang useless Serta antagonis yang numpang lewat tanpa memberikan dampak emosional yang destruktif Begitu juga sederet eksekusi lemah dan repetitif di tiap sekuen kesurupan Dan untuk sebuah film superhero, action sekuen film ini jelas tidak bisa diandalkan Apalagi rewarding, menggugah, dan memuaskan Virgo and the Sparkling jelas kesulitan menjajari dua film bumi langit sebelumnya Film ini masuk ke kategori film filler terlemah yang pernah dibuat Meski yang menjadi kesalahan besar adalah menyianyiakan spotlight potensial dari Induk Universe-nya Menyianyiakan performa solid seorang Adis Tizara dan jelas gagal memanfaatkan momentum bagus yang seharusnya membuat bumi langit cinematic great again Terima kasih telah menonton!